Seperti itu para ulama mengatakan bahwa tujuan dakwah itu daulah. Nah saya disini akan membacakan satu pertanyaan dan dijawab oleh Syahya Najmi. Bila mengatakan dengan sama pertanyaan ini. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu? Yaitu Syahya Najmi. Bila ditanya, bagaimana pendapatmu, pandanganmu terhadap orang yang mengatakan, kewajiban kita sekarang adalah untuk memfokuskan tenaga kita hari ini, kemampuan kita hari ini, untuk sampainya kepada khilafah. Apakah taujih ini taujih yang benar? Nah ini seperti dikatakan oleh Al-Maududi. Kita dikatakan oleh Al-Maududi. Apakah ini pendapat yang benar? Dia mengatakan, Ini adalah merupakan pendapat yang salah. Mi'ah pil mi'ah. Yaitu seratus persen salahnya. Kenapa? Sebab jelas ini telah bertentangan dengan apa yang kita katakan tadi. Yaitu tujuan daripada dakwah. Dan tujuan diciptakan manusia. Kemudian, juga telah datang dalia mutawatir. Buasanya Rasul memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Memulai dakwahnya adalah dengan tauhid. Maka beliau mengatakan, Kalimat yang selanjutnya, Kita potong saja ya. Karena ini menyebutkan dalil yang tadi saya sebutkan. Sebutkan dalilnya. Kemudian setelah itu, Dia menyebutkan. Apabila kita katakan, Kita sekarang menyuruh orang manusia untuk khilafah. فَقَدْ تَرُقْنَا الْأَلْأَسَسَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُلْهُ Bila mengatakan, Ini dengarkan ini jawabannya. Apabila dia mengatakan, Saya menyeru manusia ini kepada khilafah. Maka berarti, Dia telah meninggalkan yang pokok, Yang asas. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia mendatangkan kepada asas yang lain. Yaitu perkara khilafah. Adapun khilafah, Maka ini telah berlalu. Yang dimaksud khilafah alamin hajj, Nubuah selama berapa? 30 tahun. وَسَتَقُنُوا بِيَهِرِ زَمَانِ Dan akan terjadi di akhir zaman. إِنْ دَيُّقْ دِرُحَ اللَّهُ وَيُعَيُّ Ketika Allah Ta'ala mentakdirkannya, Dan ketika umat Islam memiliki syarat-syaratnya. Kapan? Syarat-syaratnya intinya ada dua. إِدَدُ الْإِمَانِ وَإِدَدُ الْمَادِ Ketika memang umat Islam memiliki persiapan yang pertama, Yaitu kekuatan dalam tauhid, dalam akidah, keimanan, Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, وَاَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا صَلِحَاتِ لَا يَسْتَحْرِفَنَّهُمْ كَمَسْتَحْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِنَنَا لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِي إِرْتَدَوْلَهُمْ Mereka akan diberikan khilafah seperti orang-orang yang sebelum kamu. Ujung ayatnya apa? يَا بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُبِهِ Apabila tegak tauhid dalam umat ini, Maka akan diberikan kekuasaan dalam khilafah. Bila mengatakan, وَلَسْنَا مُقَلَّفِنَا بِدَعْوَةِ إِلَى الْخِلَفَةِ Kita tidak ditaklip untuk berdakwah kepada khilafah. Khilafah. Karena para ulama telah mengatakan khilafah itu لَيْسَ بِمَا شَيْتِنَا Dan hakikat khilafah bukan berkenda kita. Jadi untuk menapa, siapainya khilafah bukan berarti Sekarang membuat imam-imam tertentu untuk nanti satu. Enggak, bukan begitu. وَإِنَّا مَكَلَفَنَا بِدَعْوَةِ إِلَى الْتَوْهِدِ Hanya saja Allah Ta'ala itu mentaklip kita kepada tauhid. Untuk berdakwah kepada tauhid. وَمَنْ دَعَى إِلَى الْخِلَافَةٍ وَتَرَوْكَ مَا كَلَفَهُ اللَّهُ بِهِ وَأَتَى بِمَا كَلَفَهُ مِنْ أَحْلِهِ إِزْبِهِ Barang siapa yang berdakwah ilahilapah kepada hirapah, فَقَدْ تَرَوْكَ مَا كَلَفَهُ اللَّهُ بِهِ Maka dia telah meninggalkan apa yang ditaklipkan oleh Allah. Dan dia telah mendatangkan dengan taklip yang didatangkan oleh hizmnya. Ini perkataan. Ataupun kita katakan bahwasannya orang ini jahil muraqab. Bahwasannya orang ini adalah tidak tahu tentang kenyataan. Mereka mengatakan, kepada ahli sunnah mereka tidak tahu tentang wakil. Kita katakan mereka yang tahu tidak tahu tentang wakil. Mereka tidak tahu tentang wakil. Berapa jumlah kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan. Mereka meminta kepada kuburan. Berapa jumlah kaum muslimin yang mereka datang kepada tukang-tukang dukun. Berapa kaum muslimin yang mereka itu datang. Kepada siapa? Kepada tukang-tukang Mesir. Berapa kaum muslimin yang tidak tahu tentang sholat. Bahkan yang tidak tahu tentang apa? Tentang wudhu. Berapa diantara orang-orang muslimat. Mereka tidak memakai baju. Kapan akan datangnya pertolongan. Mata saat aku nuhilah apa? Maka apakah mungkin Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Kepada kita. Sedangkan kita tidak itu. Saya akan berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kelihatannya banyak pertanyaan ini yang sama. Banyak pertanyaan yang sama. Saya akan sebutkan dua jawaban. Utama. Apakah Rasul dia diam dakwah kepada Tauhid ketika dia berperang? Rasul tidak diam dakwah kepada Tauhid hatta dia dalam perang. Contohnya tadi. Ketika ada orang-orang yang berjihad dalam perang hunin mengatakan. Rasul mengatakan. Ketika ada orang mengatakan. Jadilah kan bagi kami. Yaitu pohon seperti pohonnya orang-orang musyrik. Untuk mendatangkan barokah agar senjata-senjata kami kuat. Maka Rasul mengatakan. Allahu Akbar. Subhanallah ini syirik. Kamu benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kamu. Ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ij'allana ilahan. Kemakanalahum alih. Kemudian Syihul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu antum ketahui. Syihul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau itu menyebutkan. Ketika Tatar itu menyerang kepada kota Damascus. Pada waktu itu. Ketika menyerang kepada Damascus. Maka Syihul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika jihad itu diopombarkan. Oleh orang-orang pada waktu itu. Maka kata Syihul Islam Ibnu Taimiyah. Maka aku tidak ikut perang. Kenapa? Karena aku lihat. Di dalam pasukan-pasukan kami ini. Adalah banyak orang yang beristigosah dengan yang mati. Banyak orang-orang yang meminta kepada kuburan. Maka kami dan teman-teman kami yang sepemahaman dengan kami. Tidak mengangkat jihad. Alasannya apa? Dia mengatakan dengan alasan. Alasan yang begitu kuat. Jadi alasan yang begitu kuat. Dia mengatakan alasan yang begitu kuat. Dia mengatakan. Bila mengatakan. Mereka itu. Yang beristigosah dengan yang mati. Kalau lah bersama kamu. Dalam peperangan. Tentulah kalian akan mendapatkan kekalahan. Seperti telah kalahnya di perang Uhud para sahabat. Lihatnya. Sebuah Islam Ibn Taymi mengatakan. Kalau saja. Dalam perang Uhud. Para sahabat mendapatkan kekalahan. Gara-gara tidak mengikuti perintah Rasul. Itu bukan perkara syirik. Bagaimana sekarang kau muslimin. Yang mu'udamnya syirik. Akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan. Maka kami ini. Dengan orang-orang yang mengetahui tentang agama. Mulai dakwah terhadap tawhid. Maka ketika melihat kami. Ketika kami melihat. Bahwasanya orang-orang telah bertauhid. Maka mulailah kami. Itu adalah mempombarkan jihad. Maka beliau mengatakan. Demi Allah. Ketika mereka tidak istigosa lagi dengan yang mati. Ketika mereka tidak mendatangi lagi kuburan-kuburan untuk beristigosa. Maka kami melihat kemenangan. Yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Ini adalah yang berkaitan dengan. Tauhid Iwan Rahimahkumullah. Ini sama ya. Perkaitan pertanyaannya. My Salimahkumullah. Eh? Ya? Ya. Ya-ya. selamat menikmati 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 yaitu kita mengadakan pemberontakan kepada imam yang telah dikabatkan yang tidak selamanya diperbolehkan, para ulang mengatakan mesti terkumpul tiga syarat yang pertama kita mesti memiliki kekuatan jangan sampai ya pemimpin kita yang dianggap umur itu memiliki tenk baja kita hanya pesodapun kuatnya harus mustaqilah menyelirik jangan bantuan dari orang kafir jangan bantuan dari orang kafir harus betul-betul kekuatan kita yang ketiga alayakuna daun ismana alayakuna daun jangan sampai kita membunuh orang muslim yang lain yang dipersenjatai oleh pemerintah yang ada ini tidak boleh, kenapa? sabkudima muslimin haram karena mengalirkan darah orang muslim itu adalah haram maka ini kita urut seandainya dikabat ada pun yang berkaitan dengan to'at maka kita diperintahkan to'at berkara yang maru saja ada pun yang tidak maru maka tidak ada ketahatan bagaimana hukumnya mengenai penggunaan nama-nama Allah untuk selain Allah seperti untuk manusia nah kemudian nama-nama? kunia kunia nama organisasi dan nama masjid nama-nama masjidnya nakul asma'ullahi na'uan nama Allah itu ada dua jadi nama Allah itu ada dua yaitu ismul mushtarab wa ismul guir mushtarab nama Allah itu ada dua ada nama yang mushtarab jadi boleh digunakan untuk makhluk ada yang guir mushtarab yang tidak mushtarab artinya hanya Allah Syekh Muhammad bin Abdullah membuat bab tertentu ya tidak boleh menamai nama-nama nama mushtarab ini nama yang tidak mushtarab ini yang tidak boleh seperti ar-rob tidak boleh orang dinamai ar-rob kecuali pakai sohib ataupun mimabil idopat seperti rob bubaitin rob bu sayarab ada pun rob dengan apa? dengan mufrat ataupun dengan disebutkan ar-rob maka itu tidak boleh maka itu tidak tidak boleh seperti guljala liwal ikram ataupun mungkin al-malik guljabarud tidak boleh menamakan dengan itu ataupun menamakan dengan al-kibriya sebab itu nama yang khusus sebagai Allah para ulama mengatakan seperti ar-Rahman ar-Rahman tidak boleh nama dengan ar-Rahman kalau ab-dul-Rahman beda ar-Rahman jadi ada pun nama-nama yang lain seperti umpamanya alim sami hakim ini apa boleh walaupun yang lebih baiknya para ulama mengatakan bil idopah yaitu dengan idopah seperti Abdul Rahman Abdul Gopur Abdullah dan sebagainya kemudian bagaimana kita mengatakan dengan kunyah namanya Abdul Rahman kita katakan Abu Abdul Rahman kita mengatakan Abu Abdul Rahman jadi jelas kita mengetahui bahwasannya apa nama Allah itu ada dua seperti orang tidak boleh dinamai Allah gitu kan gak boleh sebab itu sesuai bagi Allah tapi kalau rohim ataupun para ulama paling tidak tidak boleh memakai alif lam ya rohim hakim sami gak apa-apa seperti itu dalam tulisan-tulisan apakah jika termasuk dalam hukum mengenai gambar makhluk kurang pahamin ada lagi yang lain jangan sungguh yang lain pinggir sebagaimana kaum muslimin berpendapat bahwa bagian bergantungan berbagi jamah-jamah islam saat ini dimana mereka bergerak di berbagai bidang sosial politik akidah teknologi dapat saling melengkapi dan bekerjasama membangun dakwah sehingga tidak perlu saling mengkritik dan mentahdir bagaimana manusia menikapi pendapat ini awalan ada taksim taksimu batin pertama orang taksim ini Islam sosial Islam siasat Islam akidah Islam teknologi ini taksim yang batin taksimnya apa yang batin taksim yang yang batin akan tetapi kita mengetahui al-islam akidah wa ibadah wa siasat wa man hajat tapi kita wajib beriman bahwasannya Islam ini akidah ibadah man haj ahlak siasat siasat minad din siasat itu adalah bagian dari dari agama ada pun orang memisahkan orang yang siasat tidak tahu akidah bagaimana dia ini tidak benar akan tetapi sewajibnya orang yang berbicara dalam siasat tapi orang yang berbicara politik ini adalah orang yang tahu terhadap Al-Quran tahu terhadap Sunnah dan tahu terhadap perkataan masalah pun umat wa aidhan idha qaula qa'il idha qaula qa'il apabila ada orang berkata kau musalafin tidak berpolitik jawabannya apa ima ima hada qa'il jahil dihak siasat ima orang yang berkata ini jahil hakikat siasat ataupun pemahaman mereka sempit tentang hakikat siasat kenapa kita katakan begitu orang yang mengatakan salafiun tidak berpolitik ima dia itu bodoh tentang hakikat atau hakikat politik ataupun dia sempit tentang pemahaman politik anahum yakulun asiasat adhubul ila demokratia bahada khasir batin kalau yang dikatakan bahwa politik itu adalah masuk demokrasi maka kita katakan betul salafiun tidak berpolitik seperti itu karena itu bukan siasat syariah karena itu adalah bukan siasat syariah dan kita katakan berpolitik tidak berpolitik tidak mesti masuk kepada parlimen kan begitu nah siasa tidak mesti maka oleh sebab itu kita katakan ini paham ini pahaman yang sempit kalau orang mengatakan bahwa politik itu hanya sebatas 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 bahkan itu bukan paham sehat sehat dulu anak seorang yang suka melaksudkan maksiat dan anak berkawbat dan anak sekarang tolibul ilmi dan anak mempunyai ganjalan di hati anak apakah nanti ketika anak berdakwah di masyarakat apakah dakwah anak diterima karena anak mungkin punya cacat bermasiat dan masyarakat mengetahuinya dan masyarakat mengetahuinya tentunya apa tidak menjadi satu halangan bagi seseorang apabila dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah telah menisipati dirinya adalah sebagai pemberian kemudian Rasul telah mengatakan Rasul mengatakan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di tengah malam dan Allah ta'ala membentangkan tangannya di tengah malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari Allah Allah mengatakan sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang bertawabat sebelum dia syakrat dalam satu riwayat yaitu apa sebelum matahari terbit dari dari barat kalau antum merasa berat maka antum cari tempat yang lain untuk berda'wah dan jangan di tempat antum yang disitu antum pernah disitu ini solusi mungkin untuk berda'wah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah jika antum benar-benar bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dan akan menghilangkan daripada pengingatan manusia apabila betul-betul antum bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala waktunya sudah habis insyaAllah besok secara umum kita akan besok berkawabat bihamrika asyadu ala ila anta asyad turuk wa atubu ila inalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi ankusina wa min sayi'ati amalina mayahdillahu pala mudillalah wa mayudlil pala hadiyalah asyadu asyadu yisulikun 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 wa a'amalakum wa yagfir lakum dunubakum wa mayudh wa mayudhillaha wa rasulahu faqad fa'aza pauzan azimah a'amalakum alhamdulillah fa'ina khairul hadisi kitabullah wa khairul hadji hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdasa tuha wa kulla muhdasatin bidah wa kulla bidatin dolalah wa kulla dolalatin finnar hadirini huwatu iman rahimakumullah setelah kita menjelaskan tiga pembahasan yang pertama yaitu fadlu dakwah wa arkanu dakwah wa usulu dakwah yaitu keutamaan dakwah rukun dakwah kemudian usul dakwah yaitu pokok-pokok dakwah al sunnah wal jamaah maka dalam musipakan ini kita akan jelaskan yaitu zadu da'i yaitu persiapan yang mesti dimiliki oleh seorang da'i para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka demikian juga isyarah dari al-quran dan sunnah kalau kita bisa kumpulkan maka zadu da'i salah asah persiapan seorang da'i ada tiga poin yang utama yang harus dimiliki yang pertama adalah al-ilmu yang pertama adalah memiliki ilmu dan ilmu ini mencakup tiga perkara al-ilmu bi-mayyad'u yaitu memiliki ilmu basirah terhadap apa yang dia akan dakwahkan yang kedua yang kedua al-ilmu al-basirah bi-mayyad'u yang kedua yang merupakan bekal seorang da'i adalah memiliki ilmu basirah terhadap orang yang akan didawahinya sedangkan yang ketiga adalah al-ilmu bi-asalib ad-da'wah wa-wasailu da'wah sedangkan yang ketiga adalah ilmu tentang asalib da'wah wa-wasailu da'wah wa-wasailu da'wah untuk sampainya da'wah yang dia akan sampaikan ini adalah merupakan poin yang pertama zad seorang da'i adalah al-ilmu wal-basirah awal-ma'rifah syarat yang kedua adalah al-ribku seorang da'i harus memiliki perbekalan yang kedua adalah al-ribku kelembutan sedangkan sedangkan syarat yang ketiga adalah asabru dimana seorang da'i harus memiliki kesabaran ketika dia berdakwah dan menyampaikan dakwahnya hadahu wa-zadu da'i ini adalah merupakan perbekalan seorang da'i ihwan rahimakumullah al-imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala beliau telah menukil satu perkataan dari kodi abu ya'la rahimahullahu ta'ala tentang sifat-sifat orang yang akan menegakkan amar-ma'ruf nahi mungkar wahua hakikatu dakwah yang dia itu adalah merupakan hakikat dakwah maka beliau menyebutkan bahwa sifat seorang da'i harus mencakup tiga poin utama ayakuna aliman bima yad'u dimana yang pertama dia harus mengetahui apa yang dia akan dakwahkan alimun bilmunkar alimun bilma'ruf dimana orang yang akan berdawah menegakkan amar-ma'ruf nahi mungkar dia harus alim terhadap perkara yang mungkar dan dia harus alim terhadap perkara yang ma'ruf karena tentunya seseorang tidak mungkin akan menyuruh kepada yang ma'ruf kalau dia tidak tahu apa yang ma'ruf itu dan orang tidak mungkin akan melarang manusia dari perkara yang mungkar kalau dia tidak mengetahui hakikat mungkar para ulama menyebutkan kalau orang tidak memiliki basiroh dalam poin yang pertama ini maka mungkin orang mengajak kepada yang mungkar mengajak kepada yang ma'ruf di dalam hakikatnya padahal itu adalah mungkar ataupun mungkin orang melarang manusia dari perkara yang mungkar padahal dalam hakikatnya adalah perkara yang ma'ruf ini tidak boleh terjadi semacam ini oleh sebab itu seorang mesti memiliki basiroh maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran dan ayat ini sering kita pelajari sering kita baca sering kita dengar tentang hakikat seorang da'i harus memiliki ilmu diantaranya adalah firman Allah yang kemarin kita baca maka basiroh min sifat tida'iyah basiroh adalah merupakan sifat seorang da'i walabuda likulid da'i ayakuna indahu basiroh biddin dan mesti bagi seorang da'i dia harus memiliki basiroh tentang agama ini Al-imam Ibnul Qaym rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Madarju Salikin Al-Basiroh salah satu darajat basiroh itu ada tiga tingkatan yang harus dimiliki oleh seseorang Al-Basiroh bi-asma'illahi wasipatihi wa'af'alihi watanzihihi dimana basiroh yang pertama yaitu basiroh bi-ma'rifatillah yaitu mengenal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup basiroh terhadap nama-nama Allah basiroh terhadap sifat-sifat Allah basiroh terhadap perbuatan-perbuatan Allah basiroh bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala suci dari setiap kekurangan yang kedua adalah basiroh bil-awamir wanawahi yaitu basiroh terhadap perintah dan larangan terhadap perintah dan larangan yang ketiga adalah basiroh bil-wa'di wal-wa'id dimana seorang day harus memiliki ilmu basiroh terhadap al-wa'di wal-wa'id yaitu kabar gembira berupa kebahagiaan yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal-wa'id dan berupa ancaman dari neraka dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Ihwan Rahimahkumullah kalau kita melihat juga kepada perjelasan para ulama wal-Quran ima khobari wa ima insya'i Quran ima isinya adalah berupa khobar berupa berita wa ima insya'i ataupun dia itu berupa yaitu perintah dan berupa larangan maka tentunya ketika kita memahami hakikat da'wah dan isi daripada da'wah Islam adalah menyeru manusia kepada hakikat istri Islam menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah maka intinya Al-Quran para ulama telah menjelaskan Al-Quran ima khobari wa ima insya'i Quran itu isinya ima berupa berita ataupun berupa perintah dan larangan yang dimaksud Al-Quran itu berupa yaitu berita ima Al-Quran ini adalah menghabarkan tentang hakikat gadillah tentang hakikat gad Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nama-nama Allah memberitakan tentang sifat-sifat Allah memberitakan tentang perbuatan Allah yaitu tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan itu para ulama mengatakan sering kita melihat bahwasanya Quran ada tiga poin Quran tiga poin ima khasos imal awamir wanawahi wa imal wa'di wal wa'id karena Quran ini para ulama membagi kepada tiga intinya berupa berita-berita kisah-kisah ataupun berita khobar ataupun perintah-perintah dan larangan ataupun di dalamnya adalah berupa ancaman bagi orang-orang yang menentang kepada perintah-perintah Allah ataupun berupa kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah hakikat isi dari Quran maka tentunya kalau seorang da'i akan menyeru manusia kepada Islam hakikatul Islam maka mesti dia memiliki basirah seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimah Allah ta'ala dia memiliki basirah tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dari sifatnya namanya perbuatannya dan kesuciannya kemudian yang kedua tentunya dia harus mengetahui tentang perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran yang ada dalam sunnah ini adalah makna Al-Amru Bil-Ma'ruf memerintah manusia kepada yang ma'ruf kemudian juga harus mengetahui tentang Awak Nawahi yaitu larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ini yang dimaksud dengan hakikat An-Nahyu Anil Munkar seseorang melarang daripada yang munkar jadi bagaimana orang akan mengajak kepada yang ma'ruf sedangkan dia tidak tahu tentang yang ma'ruf tidak tahu tentang perintah-perintah Allah tidak tahu tentang perintah-perintah Rasul demikian juga bahwasannya orang tidak mungkin mengingkari kemungkaran karena kemungkaran sesuatu ma'zama husyar sesuatu yang dibenci oleh syarah tentunya orang harus mengetahui tentang Nawahi larangan-larangan yang ada dalam Quran dan sunnah apabila dakwah itu berisi targib al-haq yang disitu adalah motivasi yang disitu adalah sebagai kebergembira ataupun berupa targib ancaman-ancaman tahdir maka tentunya orang tidak akan tepat memberikan targib wa tarhib sebelum dia mengetahui al-wa'adu wal-wa'id yaitu tentang apa yang mesti kita takuti dan apa yang mesti kita inginkan dari sesuatu daripada syariah ini maka al-imam ibn al-qaym rahimah allahu ta'ala al-imam ibn al-qaym rahimah allahu ta'ala beliau menyebutkan syarat seorang dayi dia harus memiliki ilmu dan ilmu yang pertama ini menjawab tiga perkara kemudian ihwan rahimah kumullah demikian juga di dalam ayat al-quran Allah subhanahu wa'at'ala telah mengatakan tentang rasul sallallahu alaihi wassalam wal-ladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq kalau dakwah itu tujuannya adalah irsyadun nas wahidayatun nas kalau tujuan daripada dakwah ini adalah menyeru manusia kepada kebenaran menuntun manusia kepada kebenaran maka tidak ada hidayah tanpa ilmu jadi tidak ada hidayah tanpa ilmu kita lihat kepada perkataan para ulama al-hudahu wa'ilmun nafi li'anal ilmin nafi ilman nafi yahtadibih nas kenapa mesti dakwah ini diawali dengan ilmu mengajak kepada ilmu sebab dengan ilmu ini orang akan mendapatkan hidayah oleh sebab itu rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufakkih piddin syarat yang kedua jadi ilmu yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah halah al-mad'uin yaitu seorang da'i harus memiliki ilmu tentang kondisi mad'u jadi dia harus memahami tentang kondisi apa mad'u yang akan didakwahi oleh sebab itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mu'ad radiyallahu ta'ala mu'ala ya mu'ad inna kasata'ati kauman min ahli kitabin palyakun awal matad'uhum ilahim syahadatu an la ilaha ilallah maka jadikanlah yang pertama didakwahkan kepada mereka adalah menyuruh kepada dua kalimat syahadatain ayat ini ataupun hadis ini mengisyaratkan bahwasannya seorang da'i harus memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang akan didakwahinya hal ini agar seorang da'i itu memiliki persiapan memiliki begal dia memiliki bekal untuk mendatangi sebuah kaum para ulama mengatakan attahay fi mu'ajahati al-madwi syai'in perbekalan bagi seseorang yang akan mendakwahi sebuah kaum ataupun antum ditakdirkan akan mendatangi sebuah kaum yang akan didakwahi maka kita harus memiliki dua perbekalan utama untuk mendatangi sebuah kaum pertama perbekalan kita al-ilmu biddin ilmu tentang agama ini yang mencukupi untuk menghadapi orang yang akan didawahi yang kedua al-ilmu bi syuhbatil kaum al-ilmu bi hujatil kaum ilmu yang kedua yang harus kita miliki ketika kita akan mendatangi sebuah kaum adalah ilmu tentang hujah yang mereka miliki kita harus mengetahui tentang syubhat tentang penyimpangan yang mereka lakukan jadi seorang dai apabila dia akan berdakwah seseorang apabila akan mendakwahi orang maka dia harus memiliki dua pembekaan utama pertama dia harus memiliki kafa'ah ilmu dia harus memiliki ilmu tentang agama ini untuk menjelaskan kepada mereka untuk melawan syubhat mereka untuk melawan syubhat mereka yang kedua seseorang pun harus tahu tentang syubhat yang ada di mereka tentang penyimpangan yang ada di mereka sebab kita memahami yang namanya anus bidin kaddawah yang namanya dakwah menasehati orang lain adalah seperti kita memberikan obat tentunya kalau kita gambarkan seorang dai kadtobib seorang dai itu adalah bagaikan seorang dokter seorang dokter akan baik memberikan obat dan akan benar dalam memberikan obat ketika dia mendiagnosanya benar tentang penyakit yang dimiliki oleh orang itu tentunya kita memahami kalau seorang dokter mengatakan ini penyakit perut ternyata dikasih bodrek umpamanya tentunya tidak akan cocok ataupun orang sakit kepala ternyata dikasih obat SG umpamanya penyakit perut ini adalah tidak tepat demikian juga seorang dai yang akan berdakwah dia harus tahu tentang hal mad'uin yaitu kondisi yang akan didakwah supaya apa supaya tepat karena obat ini ataupun nasihat ini kedawa adalah bagikan obat yang diberikan oleh sang dokter kemudian yang ketiga ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah asalif wa wasail dakwah yaitu cara dan wasail yang bisa menyampaikan dakwah ini kepada mereka asalif sekedar contoh kita memahami apa yang dinyatakan di dalam alayat al-qul'an wasail wasail yang haram wasail yang mubah wasail yang masyruk dia harus mengetahui supaya dia tidak melaksanakan dalam dakwahnya ini menggunakan wasail wasail yang haram menggunakan asalif asalif yang bini yang tidak boleh dia harus mengetahui hal ini agar dia tidak terjerumus kepada penyimpangan di dalam dakwahnya dalam satu ayat yang tadi ini menunjukkan bahwasanya orang harus tahu bagaimana dia menghadapi seorang man'u bagaimana dia menggunakan cara-cara dia berdakwah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam ayat Al-Quran ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billatih ya ahsan nah ihwan rahimakumullah dalam teori kita menyampaikan dakwah menyampaikan ilmu ini menyampaikan hak ini tentunya juga ini berkaitan dengan mad'u yang kita hadapi al-imam ibn al-qaym rahimahullahu ta'ala bila mengatakan an-nasuh salah satu aksan manusia ini ada tiga kondisi imma indahu robbah lil-hak imma dia itu memiliki robbah kebenaran wa indahu lihirs lil-hak dia memiliki keinginan yang tinggi terhadap hak maka ini tidak membutuhkan kepada targib wa tarhib tidak membutuhkan kepada tahdir cukup orang itu diberikan penjelasan dia menerima orang semacam ini tidak perlu dengan taglit orang yang kedua adalah mungkin indahu syubha orang yang memiliki syubha artinya mungkin mungkin sebelumnya dia memiliki syubha penyimpangan maka disini disebutkan wal-mu'idotil hasan berikan targib dan tarhib agar dia tertarik dengan kebenaran ini agar dia mampu untuk meninggalkan kejelekan dengan tarhib agar dia itu termotivasi terhadap kebenaran berikan dia targib orang yang ketiga adalah orang yang mu'rid orang yang indahu syubha tul-kawiyah orang yang memiliki syubha dalam dirinya orang yang memiliki hujah tentang bidah orang yang dia itu mu'rid menolak terhadap kebenaran maka disini wajib kita wajadilhum billatihya ahsan mujadalah munakosah dengan mereka berikan hujah sehingga tegak dalam mereka itu apa hujah nah ini yang dimaksud orang mengetahui ilmu dalam poin yang tiga ini sedangkan para ulama menyebutkan dalam poin-poin yang lain setelah derajat ilmu setelah derajat ilmu maka orang itu harus memiliki ar-ribku yaitu kelembutan di dalam dia berda'wah dalam dia apa berda'wah dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan tentang Rasulullah s.a.w. s.a.w. lau kun ta'faddan golido lanfaddu min hawlik dimana Rasulullah s.a.w. telah disifati ar-ribku al-lin dimana Rasulullah s.a.w. adalah lembut ketika dia menghadapi madmunya ketika dia itu menghadapi mereka orang-orang kafir musikil Quresh maka Rasulullah s.a.w. bersikap lembut di dalam menghadapi mereka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lau kun ta'faddan golido lanfaddu min hawlik demikian juga Rasulullah s.a.w. telah bersabda tidaklah kelembutan dimiliki oleh seseorang kecuri akan mengangkat derajat orang itu dan tidaklah yaitu kekerasan yang dimiliki oleh orang kecuri akan merendahkan derajat seseorang akan tetapi ihwan rahimakumullah ar-ribku latunafi al-inkar latunafi anus wanak akan tetapi man-ribku al-lin tidak menapikan untuk mengingkari penyimpangan tidak menapikan untuk memberikan tahdir tidak menapikan untuk memberikan ancaman ar-hib par-gib tidak menapikan hal itu karena ar-ribku leysal musamah karena ar-ribku itu bukan berarti memberikan toleransi kepada penyimpangan walakin ar-ribku akan tetapi yang dimaksud dengan ar-ribku adalah adalah inti dari mana yang dimaksud dalam ayat yang tadi adalah hikmah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya kemudian yang ketiga yang merupakan syarat seorang da'i adalah as-sabru dia harus memiliki kesabaran jadi seorang da'i dia harus memiliki kesabaran oleh sebab itu Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala demikian juga Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan jihadun nafsi ar-ba'atum maratib jihad nafsi itu ada empat tingkatan yang pertama al-jihad ala talabul ilmi nafi yang pertama adalah jihad untuk mencari ilmu yang bermanfaat wa ta'ala bilhak dan mencari kebenaran as-sani jihadul alal amal bil ilmi nafi yaitu jihad untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat kemudian yang ketiga al-jihadu ala da'wati ilaihima yaitu da'wah kepada ilmu yang bermanfaat da'wah kepada amal soleh maka tingkatan yang keempat adalah as-sabru pid da'wah yaitu sobar terhadap da'wah kepada ilmu yang bermanfaat dan sobar untuk melaksanakan amal soleh iwan rahimakumullah maka kesabaran mesti dimiliki oleh seorang da'i dan dia harus memiliki kesabaran oleh sebab itu khudi yakla beliau mengatakan tidaklah seseorang itu akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia tahu terhadap ma'ruf dan dia tahu terhadap mungkar dan dia tidak mungkin akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia itu adalah rofikon dia memiliki kelembutan dan tidak mungkin akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ilaha liman kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran pas sabru fi da'wah maka sobar dalam da'wah sobar bagi orang yang berda'wah adalah merupakan ra' sunnajat wa ra' sunfalah adalah merupakan sumber kemenangannya oleh sebab itu ihwan rahimakumullah ya mari kita lihat di dalam surat al-isra' Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang kewajiban seseorang itu adalah wajib untuk bersabar ketika berda'wah dan ini adalah dikisahkan tentang Rasulullah s.a.w nah ini dalam surat al-isra' tentang kisah Rasulullah s.a.w kenapa mesti sabar karena setiap orang yang berda'wah dia memiliki musuh sebagaimana dinyatakan di dalam ayat al-uqqan dalam ayat yang lain dalam dua ayat tadi dikatakan dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi bagi mereka adalah musuh dalam ayat yang pertama musuh dari kalangan syaitan dari jin dan manusia dalam ayat yang kedua demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi adalah musuh daripada orang-orang mujrimin dari orang-orang kafir daripada orang-orang yang menyelesinya maka dalam ayat ini menunjukkan tidaklah seorang itu berda'wah kecuali dia akan berhadapan dengan musuhnya kecuali dia akan berhadapan dengan fitnah sedangkan fitnah ini ada dua yang akan menimpa kepada seorang da'i pertama adalah fitnah tu syubuhat wa fitnah tu syahwat seorang da'i akan berhadapan dengan fitnah yang sangat besar pertama fitnah syubuhat fitnah yaitu tentang penyimpangan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari syariat ini yang kedua adalah fitnah syahwat fitnah yang berkaitan dengan syahwat dunia ini adalah poin pertama yang merupakan yaitu fitnah yang akan menimpa kepada seorang da'i fitnah yang kedua adalah berupa ada' walma soib walma uqat adalah fitnah berupa kesulitan-kesulitan dalam da'wah mungkin saja dia mendapatkan siksaan mungkin dia adalah mendapatkan hinaan dan sebagainya ini adalah yang akan menimpa kepada seorang da'i oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dimana fitnah ini ada dua fitnah syubuhat wa sahwat dan fitnah yang berkaitan dengan masa ibul hayat maka Allah ta'ala mengatakan kepada rasul dan cukuplah Allah sebagai penolong terhadap apa ini adalah fitnah yang berkaitan dengan penyiksaan adapun hadian yaitu memberikan petunjuk ini adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat wa syubuhat mari kita lihat kepada ayat yang ada dalam surat al-isra yaitu dari ayat 73 sampai kepada ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala tel-berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam ayat yang pertama yaitu ayat 73 sampai kepada 75 ini dikisahkan bahwasannya Nabi s.a.w. dipitnah tentang pitnah dunia pitnah riasah wal-mal wal-mar'ah dikisahkan dimana Rasulullah s.a.w. diberikan tawaran ketika pada waktu itu Rasulullah s.a.w. dikatakan apabila kamu dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah pengen kedudukan maka kami akan memberikan kedudukan kepada kamu dan jika seandainya kamu dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah menginginkan yaitu harta maka kami akan mengumpulkan harta untuk kamu dan jika seandainya kamu adalah dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah tujuannya adalah wanita maka aku-aku atau kami akan memberikan terhadap kamu adalah wanita pilihan bahkan sampai kepada kalimat yang terakhir jika seandainya kamu ini adalah tersihir dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini maka aku tentunya akan memilihkan seorang ahli untuk menyembuhkan kamu bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah s.a.w. dikatakan dalam ayat ini dan Rasulullah s.a.w. hampir saja tertarik dengan perkara-perkara tadi kalau Allah ta'ala tidak menfabitkan kepada Rasulullah s.a.w. ini seorang da'i akan senantiasa ketika dia berdawa berhadapan dengan syahwatnya dengan dunia yang akan mengelabui dirinya kemudian dalam ayat yang keduanya yaitu ayat 76 sampai kepada 77 dimana Allah ta'ala mengkisahkan bahwasannya mereka orang-orang kapir itu telah mengadakan penyiksaan telah mengadakan mereka itu adalah tipu daya kepada Rasul dan para sahabat sampai mengeluarkan Rasul dari Mekah yaitu pergi ke Madinah maka Allah ta'ala mengatakan sunnata maka Allah telah mengatakan yang demikian ini yaitu yang dinamakan fitnah terhadap seorang da'i fitnah yang berkaitan dengan harta fitnah yang berkaitan dengan kedudukan fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan hujah-hujah mereka yang dilontarkan kepada kita demikian juga fitnah berupa penghinaan ataupun penyiksaan maka ini adalah merupakan sunnatullah sunnatul qawni adalah merupakan sunnah qawni yang mesti dialami oleh seorang da'i maka oleh sebab itu fa'ala da'i ayakuna sobiran maka seorang da'i mesti dia itu adalah memiliki kesabaran oleh sebab itu sarah seorang da'i zadu da'i alaihi bisabri dia itu adalah memiliki kesabaran dengan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala untuk menutup pertemuan pada hari ini yang berkaitan dengan da'wah beliau mengatakan unwanus sa'adah unwanus sa'adah salasah pokok keberhasilan pokok keberuntungan ada tiga perkara itu apa oleh sebab itu unwanus sa'adah ada tiga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyatakan ada tiga poin yang pertama apabila dia diberi dia bersyukur apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur apabila dia diuji dia bersobar apabila dia berdosa maka dia itu ada istighfar kalau terkumpul tiga poin maka dia akan mendapatkan keberuntungan tentunya seorang da'i mesti dia memiliki tiga poin utama ini yaitu apa apabila dia itu banyak pengikutnya maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mengatakan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apabila dia itu banyak pengikutnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan dalil yang tadi apabila tidak ada pengikut ataupun bahkan sedikit pengikut maka dia pun tidak takut akan tetapi dia itu adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang da'i dengan banyaknya pengikut dia tidak tajub kepada dirinya tapi dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikit pengikut ataupun banyak orang yang menghina dia bersabar karena hakikatnya dakwah ini bukanlah banyak pengikut karena tentunya para nabi ada yang pengikutnya satu orang ada yang cuma dua orang bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya dan ada nabi yang banyak pengikutnya kita tetap bersyukur kemudian apabila dia berdosa maka dia itu adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mungkin derajat yang paling tinggi bagi seorang da'i terhadap musibah yang dia miliki ataupun yang menimpa kepada dirinya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena para ulama mengatakan ya tingkatan manusia terhadap musibah ada empat tingkatan tingkatan yang pertama dia itu adalah nurkah terhadap musibah yang menimpa kepadanya maka tentunya orang itu adalah berdosa tingkatan yang kedua ataupun tingkatan yang baik daripada tingkatan yang berikutnya adalah dia bersobar maka baginya ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tingkatan yang kedua dari yang baik ini adalah ridho terhadap apa terhadap musibah sedangkan tingkatan yang keempat ataupun tingkatan yang ketiga dari yang baik ini adalah kita bersyukur terhadap musibah bagaimana kita bersyukur terhadap musibah bisa gak kita bersyukur terhadap musibah asyukru bil musibah tentunya maknanya bukan bersyukur kepada jihadul musibah walakin al-asar minal musibah akan tetapi kita bersyukur dari pengaruh daripada musibah itu yang dimaksud apa sebab kalau orang itu adalah sabar terhadap musibah maka baginya akan dihapus dosa dan baginya akan diangkat terhadap kita bersyukur apabila menimpa kepada diri kita adalah musibah maka musibah tukab pirudunub musibah ini akan menghapuskan dosa apabila kita bersabar maka terhadap kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala panasyukurullah kemudian kita bersyukur ala hadihil musibah kita bersyukur kepada musibah ini ini adalah merupakan perbekalan seorang da'i apabila dia itu berjalan dalam da'wah karena ikhwan rahimahumullah senantiasa orang yang berda'wah di dalam kebenaran ini akan dianggap gurubah dia itu dianggap asing kemudian poin yang terakhir yang merupakan kewajiban seorang da'i dimana dia dia harus memiliki akhlak yang baik seorang da'i dia harus memiliki akhlak yang baik kemudian poin yang keenamnya adalah seorang da'i harus memiliki keikhlasan di dalam berda'wahnya akhlak yang baik adalah merupakan inti daripada ajaran Islam ini dimana Rasul telah berkata Rasul telah mengatakan khusnul halak minal iman baik ahlak adalah merupakan bagian daripada iman Rasul telah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqo mu'min yang paling baik mu'min yang paling sempurna adalah orang yang berakhlak baik Rasul mengatakan dalam hadis-hadis mankana yu'minu billah pal yukrim doifahu mankana yu'minu billah pal yakun khairun awliyasmu mankana yu'minu billah pal yukrim jarahu Rasul mengatakan siapa yang beriman kepada Allah berbaiklah kepada tetangganya barang siapa yang beriman kepada Allah hormatilah tamunya barang siapa yang beriman kepada Allah berkatalah dengan berkata yang baik dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang jelek ataupun dia itu adalah diam ini adalah yang dinamakan ahlak oleh sebab itu ketika Aisyah ditanya tentang ahlak Rasul maka Aisyah mengatakan huluquhu luan ahlaknya adalah Quran kemudian yang terakhir seorang dai dia adalah harus memiliki keikhlasan di dalam berda'wahnya dengan itu dalam ayat-ayat Al-Quran telah berkata tersebutkan kul hadihi sabili ad'u ilallah ad'u ilallah wa man da'a ilallah wa man ahsanu qawlan miman da'a ilallah jadi da'wah ini bukan kepada diri kita bukan kepada jamah tertentu bukan kepada guru-guru tertentu ad'u ilallah ad'u ilallah ad'u ilallah ad'u ilallah kitabi wa sunnah da'wah ini adalah kepada Al-Quran kepada sunnah da'wah ini adalah kepada Islam da'wah ini adalah kepada hak bukan kepada individu pribadi-pribadi kita kemudian nasihat yang terakhir yang berkaitan dengan dai ini adalah seorang da'i lawul hirs ala tolabil ilmi wa ziyadati pil ilmi wal hirs fitaklim adalah seorang da'i ini dia adalah harus memiliki kemauan yang tinggi harus memiliki ihtimam yang tinggi terhadap ilmu baik dia itu mempelajarinya dan dia itu adalah mengajarkannya karena hakikat da'wah al-sunnah at-ta'alum wa ta'lim summa amal karena hakikat da'wah al-sunnah wal-jamah siarnya adalah belajar mengajar dan kita adalah beramal ini adalah inti merupakan poin da'wah al-sunnah wal-jamah at-ta'alum summa ta'lim summa al-amal kita belajar kemudian kita mengajarkan kemudian kita beramal dengan hal ini dan dengan tiga poin inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan jika seandainya kalian menolong Allah maka tentulah Allah ta'ala akan menolong kalian barangkali inilah yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan man-hajda'wah ahli sunnati wal-jamah untuk selanjutnya barangkali ya pertanyaan ini saya akan lanjutkan ya dengan pertanyaan ada disini disini ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini saya tidak akan jawab dengan saya akan tetapi saya akan membacakan jawaban para ulama pertanyaan yang pertama adalah berkisar tentang fitnah sururi apa yang dimaksud dengan sururi maka saya akan membacakan satu jawaban yang dijelaskan oleh Syekh Yahya ataupun Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya disini ada pertanyaan tentang hawla sururiah apa yang dimaksud dengan sururi ataupun sururiah ihwan rahimahkumullah beliau menjelaskan tentang hal ini dan nanti saya akan jelaskan beberapa jawabitnya sedikit yang jelaskan oleh para ulama as-saruriah beliau mengatakan yang dimaksud dengan saruriah ataupun saruri kaumun awhizbun yantammuna ila muhammad ibn sarur zainul abidin wahum indahum say'un minas sunnah wa say'un minal bid'ah wa aham mulahadati alaihim fima yali beliau mengatakan yang dimaksud dengan kaum sururiah adalah sebuah kaum atau hizb yaitu hizbi yang mereka itu menisbatkan dirinya kepada muhammad ibn sarur zainul abidin di sisi mereka ada sedikit tentang sunnah dan sedikit tentang bid'ah jadi mereka itu mulabis menyatukan antara sunnah dengan bid'ah dan saya akan sebutkan mulahadoh terhadap mereka artinya perkara-perkara yang terpenting yang merupakan penyimpangan mereka yang pertama anahum yakdahuna filwulad wa yatakallamuna fihim bima yantaju indahum syarrun wapitnatun wakuturatun wadhahir anahum yukakfiruna alwulad kata sayyahi anajmi diantara penyimpangan mereka yakdahuna filwulad jadi mereka itu ya memberikan kritikan-kritikan ataupun mereka itu berbicara tentang wulad pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin yang ada yang dimaksud disini tentunya alalmanabir yaitu diatas mimbar-mimbar jadi mereka berbicara yaitu ya memberikan protes-protes terhadap pemerintah yang ada yang disitu adalah wulad mu'minin yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang dianggap dolim mereka berbicara tentang wulad itu yang menyebabkan kejelekan dan fitnah dan bahaya-bahaya dohirnya mereka itu adalah mengkapirkan pemerintah-pemerintah jadi pemimpin-pemimpin yang ada hari ini secara apa? secara mujmal dengan tanpa apa? mentapsilnya maka dengan ini bisa kita simpulkan yaitu mereka itu yaslukuna manhaj sa'id kutub di dalam pakfiril hukam yaitu secara dohirnya mereka mengikuti manhaj sa'id kutub di dalam pakfiril hukam di dalam mengkafirkan pemerintah akan tetapi perlu kita jelaskan sebelum kita menyebutkan perkataan Syekhya Ya'an Najmi Hafidhahullah Ta'ala pembicaraan kita menyebutkan salah orang yang mengkritik pemerintah di mimbar laisa mana annana nukirru khato'ahum wa nukiru al-hukmi biwari ma'angzalullah pembicaraan kita menyalahkan mereka dalam cara memberikan tausiyah memberikan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pula tul umur bukan berarti kita membenarkan kepada kesalahan mereka jadi kesalahan hakim kesalahan umarok bukan itu yang dimaksud akan tetapi yang dimaksud adalah tapi yang disalahkan oleh ahli sunnah disalahkan oleh kita adalah ta'riqah cara di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebab tentunya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kita pun halus sesuai dengan syariat sebagaimana apa yang jelaskan oleh rasul sallallahu alaihi wassalam bukan berarti kita adalah membenarkan apa yang mereka lakukan bukan itu yang dimaksud oleh sebab itu saya ya najmi menyebutkan sebagai berikut karena cara mereka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan ta'riqah orang-orang warid ataupun menegapi kepada ta'riqah warid jadi intinya saya ayah najmi menyebutkan bahwa kaum saruriin ini fihinaun minal khawarid min fikratil khawarid dimana orang-orang saruriin ini ada fikrah yaitu dalam apa dalam cara berdawah mereka adalah fikrah khawarid yaitu takfiril hukam alal itlah min goyri tafsil yaitu mengkafirkan hukam dengan tanpa tafsil yang dimaksud disini adalah di Saudi karena beliau adalah di Saudi karena nas-nas itu mewajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada wulatul umur dan wulatul umur katanya di negara kita ini adalah muslim dan beliau ini adalah di Saudi dan seterusnya kemudian beliau menyebutkan tentang daulah Saudi ini tentunya bukan daulah yang lain yang disebutkan oleh beliau beliau mengatakan secara mujmal bahwa mereka adalah berhukum dengan hukum Allah mereka adalah menegakkan had maka mengkapirkan mereka atau berbicara tentang mereka yang menyebabkan keluar dari mereka maka ini adalah akan menyebabkan mafsadat yang sangat besar maka oleh sebab itu kata dia maka mesti menjauhi tentang mereka ini menjauhi tentang manhaj mereka ini kemudian Syekhaya An-Majib mengatakan yang kedua An-Nahum yad'una ila jihad walaysa muraduhum jihad al-kufar walakin al-dawhir anna muradahum didda daulah ilman bianna la nubri'a daulah minal khotoh wala nada lahal isma walakin naqul tujibu to'atuhum wamunasuhatuhum bittariq siriyah li'annahu muslimuna wasshari sallallahu alaihi wassalam qadman al-khuruj anil wulad ila man yaro al-khuruj kufran bawahan ma'ahu minallahi fihi burhan kemudian yang kedua mereka menyeru kepada jihad jadi ciri-ciri mereka adalah menyeru kepada jihad tapi yang dimaksud menyeru kepada jihad bukan menyeru jihad melawan orang kafir jadi yang dimaksud dengan jihad bukan jihad melawan orang kafir secara dohirnya tapi yang dimaksud adalah berjihad untuk menjatuhkan pemerintah yang ada jadi pemerintah muslimin yang ada ataupun untuk mengadakan pemberontakan ini yang dimaksud jihad oleh kaum saruriin jadi ciri-cirinya seperti itu yaitu adanya apa asauroh wal-inkilabat jadi ciri-ciri orang saruriin ini yaitu menyebarkan tentang asauroh wal-inkilabat ala wulatil mu'minin yaitu kepada pemimpin-pemimpin yang ada yang dianggap dolim yang dianggap dolim maka tentu ini adalah menyimpang karena Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang fitnah daripada pemimpin-pemimpin yang dolim ini maka para sahabat berkata apakah kami harus memerangi mereka apakah kami harus berontak kepada mereka apakah kami harus menjatuhkan mereka maka Rasul mengatakan dengan dua jawaban bersabarlah sehingga kamu menemui haud dalam hadis yang lain Rasul mengatakan tidak boleh selama mereka menegakkan sholat kemudian beliau menyebutkan kemudian Rasul mengatakan sehingga kalian melihat jelas-jelas dia itu adalah berbuat kufur dengan kufron bawah para ulama menyebutkan dengan syarat bagaimana kalau melihat imam itu kufron bawah saya menyebutkan malam tadi syarat bolehnya kita huruj daripada pemimpin yang dia itu benar-benar dianggap kapir tiga poin utama poin yang pertama indana kuah dimana orang islam itu kaum muslimin benar-benar memiliki kekuatan yaitu yang akan menyamai yang kedua kuah mustakilah dimana kekuatannya itu betul-betul menyendiri bukan dukungan daripada orang kapir yang ketiga alayakuna daur tidak terjadi pembunuhan diantara orang islam ini adalah syarat huruj daripada hukam yang dianggap apabila kupron bawah kemudian diantara penyimpangan orang-orang syaruri ini mereka mereka mengatakan bahwa para ulama yaitu seperti Syekh bin Baz Syekh bin Uthaymin Syekh Albani Syekh Mukbil dan para ulama itu mereka tidak tahu tentang wakil mereka tidak tahu tentang apa tentang wakil mereka itu mencacati dan mereka itu memberikan kritikan-kritikan yang tidak pantas terhadap para ulama seperti mereka mengatakan bahwasanya para ulama ataupun kritikan seperti Syekh Uthaymin ini adalah ulama haid ataupun mereka menyebutkan kepada al-Syeh al-imam asyangkiti dia adalah maktabah berjalan tapi dia tidak tahu tentang wakil ini adalah merupakan perkataan-perkataan orang-orang saruriin orang-orang saruriin ataupun istilah mereka orang-orang saruriin ini memisahkan antara akidah dengan manhaj salah satu ucapan mereka yang ma'ruf mereka menyebutkan akidah salab tapi manhaj dakwah adalah ihwanul muslimin jadi salah satu ucapan mereka mereka mengatakan akidah adalah salab tapi dalam manhaj dalam dakwah ini adalah menggunakan yaitu manhaj ihwanul muslimin hasan al-bana ini diantara ucapan-ucapan mereka ataupun penyimpangan-penyimpangan mereka diantara ciri yang utamanya adalah mereka menyebarkan yang dinamakan dengan as-sawroh wal-inkilabat yaitu fitnah ataupun mereka juga diantara ciri-cirinya ya mungkin ini adanya yang dinamakan dengan bay'ah ada yang dinamakan dengan bay'ah wa ta'mir adanya ta'mir yaitu mereka mengangkat pemimpin yutoh karena menurut menurut akidah ahli sunnah wajamah maka diantara ciri orang seruriin ini adalah mereka adanya ta'mir ataupun mereka adanya yang dinamakan apa bay'ah bay'ah ataupun diantara akidah akidah mereka mereka mengatakan akidah kita akidah apa salab ini adalah salah satu ciri yang dinamakan dengan seruriin orang-orang seruriin maka ihwan rahimah alhamdulillah apabila kita melihat ciri-ciri yang tadi mungkin kita bisa mengitlahkan puluhan seruri dengan syarat-syarat sebagai berikut kecokan dari apa iya enggak apa nah disini ada beberapa pertanyaan sebelum saya menjawab tentang pertanyaan pertanyaan ini atau nantilah nasihat terakhirnya saya akan jawab beberapa pertanyaan apakah definisi ahlu bid'ah apa definisi ahlu bid'ah saya akan jawab dengan perkataan syuhul islam ibn al-rahim rahimah Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati